Intro Belajar itu menyenangkan Hai teman-teman selamat datang di Akses Belajar Jumpa lagi bersama Kak Gracia Nah teman-teman pastinya teman-teman sudah pernah mendengar tentang ilmu kimia bukan? Tepat sekali ilmu kimia adalah salah satu contoh cabang dari ilmu IPA teman-teman Kali ini Kak Gracia akan membawakan materi tentang hakikat ilmu kimia Terus semangat ya teman-teman dan tetap bersenang-senang lah karena belajar itu menyenangkan Intro Nah kita masuk ya teman-teman ke materi hakikat ilmu kimia Apa ya itu ilmu kimia itu? Nah disini sudah bisa kita lihat ya Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Apa teman-teman? Betul materi Lalu apa itu materi? Nah materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki masa Contohnya apa? Terbagi jadi dua ya teman-teman Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup Contoh makhluk hidup seperti manusia kita ini seperti hewan Seperti tumbuhan itu adalah contoh dari makhluk hidup Kemudian contoh dari makhluk tidak hidup Seperti papan tulis ini Seperti spidol ini Seperti meja kursi yang sedang kalian pakai teman-teman Kemudian ilmu kimia artinya mempelajari segala sesuatu Yang berhubungan dengan struktur Kemudian sifat Perubahan Dan energi yang menyertai perubahan tersebut teman-teman Kita ulangi ya Ilmu kimia mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur Sifat Perubahan Dan energi yang menyertai perubahan tersebut Sampai sini paham ya teman-teman Kemudian Contoh aplikasi dari ilmu kimia Itu adalah deterjen dan obat-obatan Ini adalah hasil olahan dari ilmu kimia teman-teman Sampai sini paham ya mengenai hakikat ilmu kimia Nah setelah belajar mengenai hakikat ilmu kimia Sekarang kita lihat yuk Mengenai metode ilmiah Kita pasti akan membuat metode ilmiah teman-teman Saat mempelajari ilmu kimia nanti Sebenarnya apa sih metode ilmiah itu? Nih kita baca bersama-sama ya Metode ilmiah adalah Proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru Dengan menggunakan bukti fisik Kita baca lagi ya Metode ilmiah adalah proses keilmuan Untuk mendapatkan pengetahuan yang baru Dengan menggunakan bukti fisik Lalu bagaimana tahapan metode ilmiah itu teman-teman ya? Kita lihat yuk bersama-sama Yang pertama kita harus merumuskan masalah Nih disini merumuskan masalah Apa masalah yang terjadi di lapangan Sehingga kita harus membuat metode ilmiah mengenai permasalahan itu Kemudian yang kedua membuat hipotesis Nah kita membuat perkiraan mengapa masalah itu terjadi teman-teman Kemudian yang ketiga Menyusun teori atau prosedur kerja Kita harus melihat-lihat teorinya dan menyusun prosedur kerja Yang keempat kita harus mengumpulkan data Kita harus mengumpulkan data yang terjadi di lapangan ya teman-teman Selanjutnya yang kelima menganalisis data Dan membuat kesimpulan Setelah data tadi dikumpulkan Kita analisis Kemudian kita buat kesimpulan Dari data yang sudah dianalisis tadi teman-teman Selanjutnya yang terakhir Kita melakukan publikasi dan membuat laporan Nah laporan ini nanti kita publikasikan ya teman-teman Sampai sini Paham kan teman-teman mengenai tahapan metode ilmiah Nah setelah membahas tadi Tentang hakikat ilmu kimia Dan juga pembuatan metode ilmiah Sekarang kita bahas yuk keselamatan kerja Pada laboratorium kimia Yuk kita bahas simbol-simbol di laboratorium Ada apa aja ya Yang pertama Ada simbol korosif nantinya teman-teman Apa itu korosif? Korosif artinya Benda yang berkarat teman-teman Nah kemudian yang kedua Ada simbol berbahaya Artinya berbahagia bagi lingkungan Kemudian yang ketiga ada eksplosif Artinya apa? Artinya mudah meledak ya teman-teman Nah kemudian lanjut lagi Setelah eksplosif ada juga flammable Artinya apa flammable? Flammable artinya mudah terbakar Kemudian lanjut lagi Ada harmful iritan Artinya dapat menyebabkan iritasi Nah kemudian Ada Oxidizing Artinya ini zat pengoksidasi Kemudian yang terakhir Ada apa nih teman-teman? Ada toxic Artinya beracun ya teman-teman Biasanya dapat menyebabkan kanker juga Hati-hati Hati-hati Nah kemudian Selanjutnya Lalu apa saja alat-alat keselamatan kerja di laboratorium kimia? Yang pertama Ada jas laboratorium Fungsinya apa? Fungsinya itu melindungi tubuh kita Dari tumpahan zat kimia ya teman-teman Kemudian yang kedua Ada sarung tangan Itu melindungi tangan kita Dari zat kimia yang dapat menyebabkan iritasi Atau harmful iritan Kemudian yang ketiga Ada kacamata Laboratorium Itu melindungi mata kita Dari cipratan zat kimia Nantinya mungkin yang mudah meledak gitu ya teman-teman Atau mudah terbakar dan lain sebagainya Kemudian yang keempat Ada masker Laboratorium Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi organ penciuman kita Dari zat kimia yang mudah menguap Kemudian yang terakhir Ada penutup kepala Pastinya melindungi kepala kita Dari zat kimia yang juga mudah menguap teman-teman Sampai sini paham ya teman-teman? Sampai disini dulu video pembelajaran kali ini Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Terus semangat ya Dan tetap bersenang-senang lah Karena belajar itu menyenangkan Dan talaga Dan talaga Dan talaga Dan talaga